ya nih baru ada tanggungnya aja yang Mira Ardana ini siapa sayang nama aslinya nih siapa nih malu-malu Mira Ardana kapipun oh ini Faradina ini kak ini Bunda Dina kirain siapa ada ikno ada luah hampir sudah sehat ada anak Assalamualaikum Bunda suci jam 8 5 menit bisa dimulai ya teman-teman sehat semua ya Insyaallah ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke deh Bunda mau lihat senyum ya teman-teman dulu apa kabar para bintang Ayah Sofya Islamic School Alhamdulillah semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim rohnis rohnis rohli sodri wayasir liamri wahlur ubudata milisani yafohu poli bersyukur sekali di pagi hari ini Bunda bisa bertemu teman-teman Bunda suci maaf and mute-nya dibuka dulu ketutup bun oke maaf ya teman-teman baik kita bunda buka dulu bismillahirrahmanirrahim rohnis rohli sodri wayasir liamri wahlur ubudata milisani yafohu poli baik bersyukur sekali Bunda pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman walaupun lewat virtual atau online ya dalam rangka kita yaitu memperingati Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam oke baik teman-teman agar kita lebih semangat lagi yuk kita tepuk semangat dulu teman-teman tepuk semangat huu hu huu ua sohiliya sohle 할-ajer dan mandiri terbaik untuk berabadi liver muspa dulu nih ya sambil bernyanyi oke Halo, 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 apa kabar? Baik, kami semua begitu Halo, 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 apa kabar? Baik, baik, kami semua begitu Assalamualaikum Muslim, apa kabar? Baik, baik, baik Assalamualaikum Muslim, apa kabar? Baik, baik Alhamdulillah, Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum Semua apa kabar? Baik Alhamdulillah, teman-teman kabarnya baik Sehat dan ceria Oke, teman-teman Sebelum acara dimulai Agar kita acaranya lancar sampai selesai Berkata, bertambah ilmu Yuk kita berdoa dulu ya Oke, keawali acara ini dengan membatas salah Bismillahirrahmanirrahim Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Tepuk semangat lagi nih Tepuk semangat Tepuk semangat Oke teman-teman Oke teman-teman Bidak 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 Cara kita lancar Kita tambahkan kan teman-teman Setiap di sekolah Muroja'ah nih bersama bunda Nah, hari ini kita akan Muroja'ah bersama-sama Di awal dengan Muroja'ah bersama-sama ya teman-teman Hari ini kita akan Muroja'ah Quran Surat Al-Ikhlas dan Anasir Oke Nah, Muroja'ah kali ini akan dipimpin oleh Kakak Dina Kepada Kakak Dina dipersilahkan Silahkan Kakak Dina Terus semakin dekat Mari kita mengulang atau Muroja'ah kembali Yuk kita awali dengan Pak Agul Al-Muroja'ah Sampai jumpa. 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 Itulah aku, aku anak yang soleh, 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 yes, Allahu Akbar. Sampai jumpa. Oke teman-teman, sebelum acara dimulai, bunda mau sampaikan aturannya di Zoom ini. Teman-teman, kenapa sih teman-teman belajarnya dari rumah? Ya, karena kita lagi, karena kita lagi memperingati Nabi Muhammad. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. acara. Sampai jumpa. 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 Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menonton atau menyaksikan filem kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang akan dipandu oleh Bunda Yuli. Oke, silahkan Bunda Yuli. Baik, terima kasih Buna Suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Masya Allah semuanya sudah bersemangat Alhamdulillah ini dari teman-teman Kelas yang di Ciapus dan juga kelas yang di Jesiska Sudah siap semuanya ya Iya, tadi Bunda Suci sudah menyampaikan bahwa hari ini kita belajar dari rumah Kita akan bersama-sama mengenal suri teladan kita Siapa yang tahu suri teladan kita teman-teman? Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Nah, yang lalu Bunda Yuli sudah pernah membacakan buku cerita Tentang kisahnya Pasukan Abraha Siapa yang masih ingat? Satu Ada yang masih ingat? Nah, Pasukan Abraha masih ingat Pasukan apa sih Pasukan Abraha itu? Pasukan Gajah Pasukan Gajah ketika itu mau ngapain ya? Menghancurkan Ka'bah Menghancurkan Ka'bah Nah, teman-teman tahu tidak? Pada saat yang sama pada peristiwa Pasukan Abraha itu ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah Itu ada satu peristiwa Yaitu Apa ya? Ada yang tahu tidak ya? Masya Allah semuanya hebat Iya, betul sekali Ada kisah yaitu Kelahiran seorang bayi laki-laki Yang Allah angkat kemuliaannya Yang Allah angkat derajatnya Dan Allah angkat dia sebagai Nabi Yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW Nah, teman-teman mau lihat Bagaimana kisah lengkapnya? Iya Baik, siap ya Bunda akan putarkan Iya, Bunda Oke, Bunda akan siap-siap putarkan ya Bentar Ayo Kajian harus bawa catatan Terlihat gambarnya teman-teman Belum, Bunda Belum, Bunda Gak, Bunda baru tanya gambar layarnya saja Oh ya Oh ya, sudah Bunda Oke, sudah terlihat ya Kita akan saksikan bersama-sama Kisah Nabi Muhammad SAW Layarnya sudah muncul Bunda Yuli sudah buka belum? Belum kelihatan ya Belum, Bunda Coba Sebentar, Bunda ulang lagi Wow Sebentar ya Oke, Bunda Sabar menunggu Teman-teman belum kelihatan yang lain tadi? Belum Belum, Bunda Belum, Bunda Nah, ini Insya Allah Sudah terlihat? Sudah, Bunda Sudah, Bunda Sudah 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 Kita mulai dari awal suara belum keluar Bunda Yuli bun gak ada suaranya suaranya bun bersabar ya teman-teman memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memahami sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri di tengah kondisi masyarakat Jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah pada saat itu dilatih peristiwa peristiwa yang luar biasa 10 balgong istana Israel Bundi juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang mencusi Tuhan 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 Abdul Muttalib ada kabar gembira kabar gembira kabar gembira kabar gembira apa Tuhan cucu anda telah lahir benarkah laki-laki atau perempuan laki-laki Tuhan sedangkan Alhamdulillah Allah Akbar kalau berikutnya sekarang mereka yang saksa apa yang itu Tuhan Muttalib bergetas menuju ke Muttalib ah cucuku kasihan engkau terakhir yatim dengan penuh kasih sayang Abdul Muttalib membawa cucunya ke kabar Ya Allah jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat sebagaimana Nabimu Ibrahim siapa namanya ayah Muhammad Muhammad iya aku akan menamainya Muhammad artinya yang terpuji kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan tidak hanya bagi keluarga Bani Hazim bahkan seluruh kabilah suku Kurais menyambutnya dengan sukan cita kemudian Abdul Muttalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil kita sudah berhari-hari mencari anak susuan yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup namun hingga saat ini belum juga kita dapatkan hmm ya istriku aku mengerti apa kita terima saja bayi yatim itu Muhammad maksudmu iya cucu dari Abdul Muttalib kasihan dia hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya karena karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu betul juga engkau istriku kasihan anak itu aku mendukungmu jika engkau susui dia mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita Halimah segera mendatangi Abdul Muttalib dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil betapa gembira Abdul Muttalib mendengarnya Halimah dari Bani saat itu akhirnya dipercaya Abdul Muttalib untuk mengasuh cucunya dua tahun lamanya ayo istriku kita berangkat sekarang sebentar lagi suamiku insyaallah kita berangkat sampai anak ini kenyang kalau begitu aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu ada apa suamiku lihat Muttalib dan Kerdai kita mereka demikian sehat tidak seperti sebelumnya subhanallah betul suamiku tidak seperti kemarin demi Allah kau tidak salah memilih istriku kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya mereka pulang ke kampung Bani Saat dengan penuh rasa syukur dua tahun berlalu sudah tugas Halimah itu syakdia sesungguhnya telah usai saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya terima kasih Halimah engkau telah merawat anakku dengan baik selama dua tahun tidak ada yang bisa kuberikan kecuali aku berdoa semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu amin saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu wahai ibu aminah namun begini bu mohon maaf kalau boleh izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi aku masih sasat sedikit keadaannya baiklah kalau begitu aku setuju dengan usulmu bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri terima kasih ibu terima kasih begitulah Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah banisaat ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman karena kemuliaan ahlaknya takkala berusia sekitar empat tahun terjadilah suatu peristiwa Muhammad bu Muhammad Muhammad kenapa Muhammad Muhammad dibawa orang dibawa orang diculit coba ceritakan ketika kami tengah bermain tiba-tiba ada orang dewasa datang dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya hah membunuhnya ya Allah dimana dimana antarkan ibu ke sana dengan perasaan cemas halimah bergegas menuju tempat itu dan dilihatnya Muhammad kecil tengah tertuduh Muhammad apa yang terjadi denganmu dengan sangat tenang dan jelas Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi bahwa seseorang telah membelah dadanya mengambil hatinya kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat jinnah dia ditugas nam Allah untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari segala kecenderungan setan subhanallah sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya menginjak usia yang ke enam tahun Muhammad kecil diajak ibunya untuk bersiarah ke makam ayahnya Abdullah Dias dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah Aminah pun jatuh sakit dari hari ke hari tubuhnya semakin melemah hingga di sebuah kota bernama Abwa letaknya antara Mekah dan Dias Aminah meninggal di sana dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu sejak itulah Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya Abdul Muttalib Muhammad sudah berhentilah memerah susunya Insya Allah sudah cukup untuk persediaan kita hari ini beristirahat telah sejenak makanlah agar kau tetap sehat Ya Allah betapa mulia ahlat cucuku ini namun kasih sayang Abdul Muttalib tidak berlangsung lama saat usia Muhammad 8 tahun Abdul Muttalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia kemudian pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya Abu Muttalib Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya dimana Muhammad ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah suamiku sejak kapan dia keluar rumah sekitar waktu subuh tadi subhanallah betapa baiknya ahlak keponak ini ya Allah maafkan ketidak mampuanku mencukupi kebutuhan keponak sayangku sayangi dan berkahilah dia jadikan dia hanya mulia yang litaran susia hingga saat susia Muhammad menginjak 12 tahun namanya Abu Talib mengajaknya berdagang ke Syam sampailah mereka di satu daerah bernama Busra saat mereka beristirahat datanglah seorang pendeta menghampiri wahai saudaraku selamat datang di Busra tanpanya kalian bukan orang sini dari manakah kalian berasal terima kasih saudaraku kami datang dari Mekah lalu siapakah gerangan anak ini ini adalah keponakanku Muhammad namanya apakah engkau bertanggung jawab atasnya Tuhan ya kemana ayahnya ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan oh apakah kini dihayatin piatu benar aku sungguh beruntung bertemu dengannya beruntung beruntung apa sungguh keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa oh ya ya dia adalah seorang nabi seorang utusan Allah bagaimana kau tahu hal itu aku tahu karena aku seorang pendeta dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya hmm begitulah pendeta dia bernama bahira menyampaikan kepada abu talib prihal kenabian muhammad ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu karena muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan istriku muhammad sudah berusia 25 tahun aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah betul suamiku namun dengan siapakah dia akan kita jodohkan hmm kemarin khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan khadijah untuk menjadikan muhammad sebagai suaminya hah khadijah khadijah yang mulia itu betul istriku khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada muhammad kenapa dia memilih muhammad ya khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan ahlak muhammad menurutmu sendiri bagaimana aku pikir khadijah adalah wanita terbaik bagi muhammad kita akan melamarnya tepat di usia 25 tahun nabi muhammad menikahi khadijah yang berusia 40 tahun dari pernikahan itu mereka dikaruniai Allah 6 orang anak 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah sedangkan putrinya adalah Zainat Rukayah Umukul Sung dan Fatima namun kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil suatu ketika terjadilah banjir besar di kota Mekah kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah setelah pembangunannya selesai terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan hajar aswat di Ka'bah Abu Talib apa yang harus kita lakukan kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari namun tidak ada titik temu aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah sudah begini saja kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan pada takdir terbaru lihat itu siap-siap orang-orang yang akan meletakkan yang akan meletakkan itu dan siapa dia kita tidak boleh menolaknya setuju? aku juga setuju baiklah aku setuju aku juga setuju baiklah kita perhatikan bersama tidak lama setelah kesepakatan itu atas izin Allah Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah bun gak ada suaranya gambarnya gambarnya ilang gambarnya ilang siapa itu gak banyak liat gambarnya ilang suci sudah suci sudah suci sudah suci sudah suci suaranya gak ada teman-teman bersabar ya tunggu bunda yuli ambil ambil ini santai 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 karisnya karisnya yang diambil gak ambil setelah kehancuran pasukan raja namun kedua putranya itu apapun dia kita tidak boleh menolaknya setuju? aku juga setuju baiklah aku setuju aku juga setuju baiklah kita perhatikan bersama selamat di tempatnya semua terhindar berpecahan di kota meski bundung dia kegelisahan masih terus berlayak di diri kejahatan ada dimananya kegaliman dan kemasyakan terus berlangsung ia tak habis pikir nabi muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahian nabi muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar mekah goa hero dari mulut goa itulah nabi muhammad bisa memandangi kota mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas hingga suatu ketika sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi tiba-tiba goa itu menjadi terang beneran kemanapun arah mata melihat disanalah cahaya itu ada itulah malekat jibril jibril berkata bacalah dengan gemetar nabi muhammad berkata aku tidak bisa membaca malekat jibril lantas merangkul nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dengan kuat hingga nafas beliau sesak seraya berkata lagi bacalah sampai akhirnya malekat jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga tiga kali kemudian malekat jibril membantunya membaca bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah bacalah dan tuhanmu lah yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya kalimat suci telah terucap resmilah sudah dari dalam gua hero Allah mengangkat nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya dari keburukan menjadi kebaikan dan dari kesengsaraan menuju kekeselamatan selamat menikmati selamat menikmati Waduh, gigi Bunda Yuli kenapa jadi kuning ya? Nah, bagaimana teman-teman? Tadi sudah lihat videonya? Seru tidak? Seru tidak? Insya Allah ya. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajarannya dari video kisah kelahiran Nabi Muhammad tadi. Ya, Insya Allah sudah mencontohkan kepada kita untuk selalu bagaimana nih? Ada yang bisa jawab? Berbuat jujur, bagus. Berbuat baik, Tintas. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Ya, Masya Allah. Ya, betul sekali. Ada lagi pendapatnya yang lain? Rajin beribadah. Rajin beribadah. Saat kepada Allah ya. Berdoa seluruh orang. Rajin berdoa. Rajin berdoa. Doa kata Raffan. Iya. Apa lagi? Sudah berdoa. Rajin sholat. Amanat, rajin sholat. Masya Allah, teman-teman hebat semua. Iya, baik. Iya. Nah, kenapa sih kok hari ini? Bunda kok hari ini belajarnya maulid Nabi? Kan Nabi Muhammad dulu nggak pernah ulang tahun. Pasti ada yang bertanya begitu ya? Iya, betul. Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup tidak pernah merayakan yang namanya ulang tahun. Nah, peristiwa ini terjadi setelah jauh dari Nabi Muhammad wafat. Ketika itu banyak orang-orang di Mekah itu sudah mulai jauh dari aturan Allah. Banyak orang-orang yang sudah mulai lupa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ketika itu para sahabat membuat momen yaitu bagaimana kita memperingati Nabi Muhammad. Selamat kita mengingat pesan-pesan dari Rasulullah ya. Bahwa teman-teman kita semua diajarkan untuk taat kepada Allah. Rasulullah. Rajin apa saja? Rajin sholat. Rajin? Rajin. Rajin. Rajin? Rajin sekolah. Siapa nih yang masih males-males untuk sekolah? Tidak ada ya. Karena teman-teman di TKI Sopia semuanya anak hebat. Nah, sekarang kita mau main kuis nih. Masih berkaitan dengan tema yang kita pelajari bulan ini. Sama tentang apa yang tadi teman-teman saksikan ya. Bunda akan share ini lagi. Ya, sebentar. Ya, teman-teman. Kita dapet. Ya. Oke, Bunda akan buka lagi. Bentar. Oh ya. Bagi ini. Bentar. Bentar. Kelihatan Kelihatan gak Kelihatan Belum ada Kita akan bermain Ada di halaman Nah Oke kelihatan gak teman-teman Kelihatan Bacanya Bacanya apa nih Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Sudah kelihatan belum Siapa yang bisa baca ini Kuis yuk Kuis yuk Kita lihat halaman berikutnya Halaman Kuis yang pertama Siapa yang bisa jawab Ini Sebentar Kok gak mau Ini Peace yuk Peace yuk Iya Nah gak mau di Ini nih Sebentar teman-teman Sebentar teman-teman Sebentar teman-teman Kalau di jasar ini ya Sebentar ya Teman-teman Tenggak mau Aku gak mau ya Yang ini Yang ini kelihatan gak Belum Yang ini kelihatan Belum Belum Kelihatan yang tadi pun Yang mana Kuis yuk Ini Kuis yuk Kayak yang ini Kayak yang ini Teman-teman baca tuh Apa itu Sudah kelihatan ya Sudah Ayo coba sekarang Boleh dibaca nih Apa tema Belajar kita Yang bisa jawab Tema belajar Tema Tema sayang Temanya Gibran nih Gibran Gibran mau jawab Oke coba Gibran sama Enggar Boleh jawab Kita lihat jawabannya Apakah betul Satu Dua Tiga Berikutnya 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 Siap-siap Nah coba Macem-macem tanaman Dapat jenis Tutan Macem-macem tanaman Ayo siapa bisa jawab Itu tanaman apa Itu tanaman apa Untuk kolib Pergiung Tengah Ada kolib Yang tunjuk tangan Ada kolib Sama Enggar Lagi Boleh jawab Tanaman obat Tanaman obat Apalagi Terus Tanaman hias Apalagi Taman buah Tanaman sayur Apalagi Sayur Tanaman hias Nah coba sekarang kita lihat jawabannya Satu Dua Tiga Tanaman apa Obat Iya Yang kedua Obat Terus Tanaman apa Obat Yang keempat Tanaman Tanaman buah Tanaman buah Terus Tanaman sayur Terus Tanaman iai Tanaman iai Tanaman iai Tanaman perdu Tanaman perdu Oke Sekarang Berikutnya Berikutnya Apa ya Pertanyaannya ya Siapa yang bisa baca nih Satu Dua Tiga Ada Ibu 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 Ada Gibran Ada Asap Aminah, coba kita lihat jawabannya Apakah betul Siti Aminah? Satu Dua Tiga Yeay, betul Berikutnya Berikutnya nih Nah, kita lihat pertanyaannya ya Satu, dua, tiga Nah Abis Muhammad Bernama Allah Allah Lagi yang jawab Abdullah nih Masya Allah Ya, coba kita lihat jawabannya bersama-sama ya Kita hitung Kita hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Yeay, betul Ada nggak ya pertanyaan berikutnya ya Berikutnya coba Masih ada nggak ya Satu Dua Tiga Nah Anggal berapakah Lahirnya Nabi Muhammad Ayo, siapa yang ingat Anggal berapa Holi, boleh jawab Awal 14 Nabiul Awal Tahunnya Ada yang ingatkan tahunnya 21 Tahun Janya Tahun Tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tati Tati Ayo, siapa yang ingatkan tahunnya Dua wabarakatuh Tati 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 Is Silahkan Bunda Suci Tati Tati Bunda Yuli Tati 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 Asyik tidak tadi nonton film ya teman-teman Asyik Tenang tidak teman-teman Tadak Sudah selesai waktunya sebentar Oke Tadi sudah diingatkan ya tugas teman-teman ya Membuat video Bersama Mama Tentang film yang ditonton Tadi Nah akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Oke Waktunya sudah habis Yuk kita tutup Ketan-ketan hari ini Dengan membaca Basmal Alhamdulillah 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 Jadi kita tutup dengan doa penutup belajar Bismillahirrohmanirrohim Subhanakamu Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semuanya dibuka.